Saudara memperingati hari pahlawan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur memberikan tali asih kepada janda istri veteran pejuang kemerdekaan. Tali asih diberikan langsung di rumah janda perintis kemerdekaan oleh wali Kota Madiun. Hari pahlawan setiap tanggal 10 November diperingati dengan beragam cara. Pertepatan pada hari pahlawan tahun 2023 ini, pemerintah Kota Madiun memberikan tali asih kepada janda perintis kemerdekaan atau janda istri veteran pejuang kemerdekaan. Salah satu janda perintis kemerdekaan di Kota Madiun yaitu Mujiyati yang tinggal di Jalan Asahan, Kelurahan Taman, Kejamatan Taman. Perempuan berusia 84 tahun istri veteran ini mengaku senang diperhatikan oleh pemerintah kota setempat. Apalagi kini tali asih diberikan secara langsung oleh wali Kota Madiun. Pemberian tali asih serta bansos berupa uang tunai diserahkan oleh wali Kota Madiun di rumah yang selama ini menjadi tempat Mujiyati menghabiskan masa tuannya bersama dengan anak cucunya. Wali Kota Madiun, Madiun mengatakan apa yang dilakukan pemerintah kota Madiun ini merupakan wujud penghargaan serta penghormatan kepada veteran pejuang kemerdekaan yang telah gugur. Saat ini di kota Madiun tercatat tinggal satu orang saja janda istri veteran pejuang kemerdekaan. 10 November Memang tiap tahunnya rutin kesini ya Bu ya. Ibu sendiri harapannya seperti apa Bu? Harapannya seperti apa? Ya gimana tahu. Dengan Pak Wali itu ya senang gitu. Senang ya Bu ya diperhatikan gitu ya Bu ya. Tiap tahun. Kalau dulu... Keberi kota saya tiap. Kalau sakit saya di rumah. Perkesinan dari perintis. Dari perintis. Ya perintis, angkatan darah. Kita itu mengisi perjuangan berkat pahlawan-pahlawan kita. Boleh karena itu semua yang ditinggalkan ini harus kita manfaatkan, kita optimalkan untuk kehidupan. Kehidupan generasi-generasi penerusnya. Maksudnya pahlawan yang ukur, yang masih punya anak, punya istri, kita hargai dan kita hormati. Dan kita kenal, kita ke rumah, kita upacara. Nah inilah harus kita doakan dan tidak kita tinggalkan para pahlawan-pahlawan. Selain pemberian taliasi kepada janda perintis kemerdekaan di lokasi lain, Pemkot Madiun juga memberikan bantuan berupa kursi roda kepada seorang warga penyandang di Fabol di Keluruhan Kejuron. Sebelumnya, Pemkot Madiun melakukan upacara hari pahlawan di alaman balai kota setempat. Terliputan Kompos TV, Madiun, Jawa Timur.